Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas sama BMM ya eh hari ini hari Sabtu ya temen-temennya perusahaan libur ya libur dua hari Sabtu Minggu Senin baru on lagi ya Jadi kalau kita lihat di perdagangan kemarin BMM ini turun 0,3 persen ya Coba kita lihat yang lainnya Adaro juga turun Adaro lumayan turunnya nih Astra turun BRI juga BSSR turun Games juga turun ITMG turun jadi hampir semua sektor batu barat turunnya United Tractor masih bertahan ya sempat turun terus naik lagi nah kali ini ABMM ya ini sahamnya Pak Lokeng Hong ini ya temen-temen kalau kita lihat secara PBV masih murah ya 0,8 pernya tiga jadi cukup murah nih sebenarnya turnover nya 8,34 miliar jadi ya lumayan lah terus harga mingguannya coba kita lihat dia masih dia di sekitar 4070-an ya satu bulan ini masih turun jadi sepertinya support kuatnya di 4050 ya temen-temen kalau mau masuk bisa dipertimbangkan di harga itu ya karena beberapa kali mantul disitu ya walaupun enggak menutup kemungkinan bisa dibawa ke turun ke bawah ya teman-temen jadi kalau mau masih ragu ya masuknya bertahap aja tapi ini dia sudah di bottom dia sudah mulai di bottom nah kalau harga 6 bulan dia hampir sama harga terendahnya di 3.360 ya kalau temen-temen masuk di harga terendah ini 3.360 ini sekarang berapa nih 4.100 3.360 740 poin udah cuan 22% ya jadi ya memang kita nggak bisa memprediksi ya kapan dia mantul ya cuman kalau kita secara teknikal itu kan biasanya kalau sudah turun hampir 20% biasanya potensi mantulnya cukup besar cuman kita lihat globalnya juga kalau globalnya kurang mendukung ya dia masih akan turun lanjut turun tapi kalau kita fokus di jumlah lot ya misalnya kita sudah yakin ya di sama bmm ini ya kita tinggal fokus aja ketika sahamnya turun jadi kita ambil beli lagi sahamnya di harga bawah terus seperti itu sehingga jumlah lot kita makin nambah makin nambah dengan jumlah lot yang makin nambah nanti ketika harga saham ini naik ya kita cuan lebar ya apalagi kalau saat puncak itu ya saat puncak ini kan di 4.790 ini cuannya banyak banget ini teman-teman 4.790 dikurangi 3.360 wih 40% ya 42% ya kalau year today masih naik 1 tahun hampir sama ya ini terendah di 3.220 3 tahun masih naik 5 tahun juga masih naik terendah di harga 700 saat covid teman-teman ya jadi memang saat covid itu atau saat krisis terjadi itu memang saat yang tepat untuk kita memborong ya saham-saham yang kita bidik ya saham yang fundamental bagus terus kemudian dividenya juga lumayan besar nah kita lihat analitiknya ini yang merah itu satu hari sama satu bulan yang lainnya hijau semua 3 tahun sampai 230% 5 tahun 119 nah ini kita lihat yang penting ini ya ya ini kelemahan ABMM nih teman-teman tahun ini triwulan 1 turun triwulan 2 juga turun jadi diprediksi IPS nya juga turun ya IPS nya untuk tahun 2024 ini turun sehingga dividennya kemungkinan juga turun teman-teman jadi kalau dividennya tahun kemarin itu 295 kemungkinan nanti di tahun 2024 dividen 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025 ya sekitar bulan Mei atau Juni itu juga turun ya mungkin ya sekitar 200 itu ya 295 295 itu 18% nah ini tergantung rup juga ya nanti ini DPR nya gak pasti ini ya ABMM ini ya tahun 2021 34 tahun 2022 25 tahun 2023 18% ini kalau dividennya DPR nya 20% coba ya 188 kali 20% coba ya 217 kalau 25% coba 272 ya kemungkinan ini mungkin ya 272 dibagi 4100 sekitar 6% ya untuk untuk sektor batubara kecil ya jadi memang kalau mau dividen investing ya mending ambil saham-saham sektor batubara yang dividennya besar ya seperti PT PA Daro ITMG itu ya BSSR itu besar ya BMM ini agak kecil net profit 1,5 triliun net cash flow minus ya 490 miliar dividennya sekitar 7% rupunya biasanya 15 Mei stock split belum ada kita lihat teknikalnya teman-teman ya tekniknya itu hanya untuk ini aja teman-teman ya untuk panduan kita masuk aja ya dan ya apa kemungkinan untuk mengurangi kemungkinan potensi rugi ya jadi sesaat walaupun sesaat ya misalnya seminggu apa sebulan gitu ya jadi kita untuk membantu apakah ini saat yang sudah tepat untuk masuk nah jadi kalau kita lihat teknikalnya nih ABMM itu sempat naik sampai 5750 di bulan Agustus ya sebelum koreksi dalam ya jadi dari bulan Agustus ini sampai sekarang tuh trendnya masih turun nah tertahan di 4.000 sekitar 4.080 4.100 itu atau 4.050 jadi masih ditahan di atas 4.000 teman-teman jadi kalau teman-teman mau masuk secara bertahap ini lumayan ini ABMM nah nanti kalau misalnya tiba-tiba sahamnya naik ya seperti ini ya tinggal jual aja targetnya dimana itu kalau saya sih 20% udah cukup ya jadi ini naiknya lebih dari 20% ini 5750 dari 3590 5750 dikurangi 3590 wuhh 60% naiknya 60% ini kalau saya punya ABMM ini mudah tak jual disini teman-teman disekitar 4.3900 ini udah saya jual ya nanti nunggu lagi masuk di saat-saat koreksi secara MACD ini masih trendnya masih turun ya walaupun sudah mulai ada perlawanan ya teman-teman ya mulai ada perlawanan tapi kayaknya masih kurang kuat ini ya stokastik ini paling sudah buy ya karena udah turun lumayan banyak oh masih potensi turun lagi ya jadi teknikalnya coba kita cek masih sell mending tunggu di sekitar 3.900an ya teman-teman atau 3.700 3.800 itu keren ya mantap cuma dia itu masih ditahan di atas 4.000 jadi 4.000 itu masih mantul jadi kalau teman-teman ini mendekati 4.000 mau masuk sebagian juga gak masalah sambil menunggu misalnya nanti ada koreksi tajam di sekitar 3.700 sekian ya buat 3.800 itu best price-nya disitu ya cuman ya harus sabar nih foreign kita lihat masih jualan target price buy di 3.690 3.700an lah yang mantap oke ya itu dulu teman-teman untuk review sama BMM ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam perinvestasi jangan terjebak di saham-saham gorengan nanti saham-saham yang ya kadang cuman bikin isu untuk menaikkan sahamnya atau bikin isu untuk menurunkan sahamnya itu gak bagus lah saham-saham seperti itu minimal tuh saham itu tumbuh labanya juga ada terus kedepannya juga bagus dan harga sahamnya terjaga kalau harga sahamnya terjaga itu kita lebih tenang misalnya turun-turun kemudian turun dalam kemudian naik lagi itu kan gak masalah justru saat turun itu saat yang kita tepat untuk menambah muatan ya menambah jumlah lot kita oke bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya nanti kita bahas lebih detail lagi tentang beberapa saham dan juga mungkin teman-teman ada yang mau pedah portfolio lebih detail bisa gabung di grup ya teman-teman subscribe dulu kemudian nanti klik gabung ya biayanya murah hanya untuk traktir copy aja lah gak usah mahal-mahal kita sharing aja sharing pengalaman saya dan juga teman-teman juga bisa oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati